Pesan yang kuat arti pentingnya merayakan perbedaan. Dimana tadi Presiden Joko Widodo juga dalam sabutannya mengatakan bahwasannya Indonesia tanah air memiliki sekitar 714 suku bangsa etnis dan 17 ribu pulau yang semuanya berbeda suku, ras, agama, budaya dan tentunya terus berupaya untuk bisa menjaga harmoni diantara perbedaan suku, ras, dan juga agama. Saat ini yang teramat mulia Sri Paus Franciscus telah meninggalkan Istana Negara Jakarta. Untuk kemudian ada beberapa agenda yang rencananya akan diagendakan untuk hari ini dan juga esok hari karena memang kunjungan dari Paus ini akan berlangsung beberapa hari begitu. Seperti hanya pada hari Rabu ini selain juga kunjungan kedegaraan ke Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta dimana tadi juga Sri Paus telah menyampaikan pidatonya. Ada beberapa hal yang digarisbawahi diantaranya terkait dengan prinsip atau semboyan bineka tunggal ika dan juga prinsip keadilan sosial yang ini juga tentunya sesuai dengan moto atau sesuai dengan tema dari kunjungan Paus Franciscus kali ini yang ini terkait dengan iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Ini adalah Paus Franciscus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada tahun 1970. kemudian setelah 19 tahun kemudian, ya di Paus Santo Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989 dan berselang 35 tahun lamanya. Akhirnya Paus Franciscus tiba di tanah air pada kemarin. Setelah itu nantinya ada pertemuan dengan Kops Diplomatik juga. Dan untuk agenda esok hari, sodara, pada Kamis 5 September 2024 ada pertemuan antaragama, tentunya dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain itu juga pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan dilanjutkan Misa Akbar di Stadion Madya atau Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Berbicara terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut rupanya ini sudah dikenal di Tahta Suci Fatikan dan berdasarkan kisah-kisah dari Bapak Kardinal, Bapak Uskup yang kemudian berkunjung ke Fatikan, bertemu dengan Sri Paus maupun dengan Kardinal-Kardinal di Roma bahwasannya memang jika ada tamu undangan yang datang dari Indonesia seringkali ungkapan pertama yang muncul adalah Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara cukup dikenal dan dikagumi di sana termasuk juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi juga sempat disinggung oleh Sri Paus dalam pidatonya dengan perbedaan suku ras agama di Indonesia tentunya Indonesia sebagai salah satu dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia juga bisa hidup harmoni dan juga berdampingan momen sejarah tentunya ini kita lihat di belakang bahwasannya memang rombongan dari mobil Paus Franciscus saat ini akan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tentunya diirini dengan beberapa mobil pengamanan serta pengawalan ketat dari pihak Pas Pampres begitu selain itu juga ada mobil rombongan yang juga turut hadir di belakang kita semua rombongan dari Fatikan atau delegasi dari Fatikan yang turut serta hadir selamat menikmati terima kasih